Bismillahirrahmanirrahim Tidak akan terbiasa Karena kita tidak terbiasa dengan suatu buah-buahan Buah-buahan yang tidak biasa kita makan Pasti kita akan merasa agak Agak gimana gitu kan Jadi ini dikasih buah-buahan Sebenarnya enak, tapi karena kita tidak terbiasa Maka kita akan merasa ada penolakan di dalam diri kita Maka di dalam surga itu Buah-buah surga itu disebutkan sebenarnya buah-buahan yang ada serupanya di dunia Jadi kita akan dikasihkan dengan buah-buahan yang serupa dengan buah-buahan di dunia Sama namanya, mirip-mirip, tapi beda rasanya Kemudian kita tahu makanan di surga Buah-buahan ini salah satu contohnya Jadi makanan di surga itu, kita kan di surga kan tidak ada batasnya kan Orang walaupun enak bagaimanapun buah-buahan Enak bagaimanapun makan daging burung, daging apapun yang ada di surga itu Kalau itu terus dikasih Akan terjadi apa? Nah Nek, bosan kan? Bosan Terus sekarang saya kalau pulang di Bima Di Bima itu baksanya Masya Allah, serius Lebih enak dari yang lain kuahnya mungkin gara-gara pengaruh dagingnya Walaupun yang bikin sama juga tetap orang Jawa Tapi rasanya Masya Allah Tapi lama-lama juga gimana gitu Nah, buah-buahan di surga Artinya di sini, makanan di surga Dikasih makanan yang serupa Tapi kata para ulama, serupa bentuknya, serupa bagusnya Tapi rasanya selalu dirubah Jadi serupa itu artinya Tak sama Jadi, makanan di surga Seandainya yang dikasih itu misalnya daging burung, daging apa terusnya Walaupun sama-sama daging Tetapi rasanya akan selalu berubah Makanya Wautubihi mutasyabihah Kemudian Kalau kita mengetahui tersebut Artinya tidak ada kebosanan Di dalam surga Terima kasih telah menonton!